Intro Saya akan bahasakan yang dalam bahasa Indonesia dulu nanti kalau bahasa Indonesia terjemahnya aneh kita switch ke dalam bahasa Ibraninya ya Daniel 8 Kepadaku ini bisa ngelihat semua ya kira-kira Kepadaku ini bisa dia ketiga pada tahun Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar nampaklah kepada aku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepada aku dahulu itu Aku melihat dalam penglihatan itu dan sementara aku melihat aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam dan aku melihat di dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai ulai Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri domba jantannya ingat-ingat domba jantan berdiri di depan sungai tersebut tanduknya dua dan kedua tanduknya tinggi domba jantannya berarti maco harus diingat bahwa kalau di dalam Alkitab kalau kita bicara tanduk itu berarti bicara kekuasaan jadi domba jantan yang tanduknya besar itu menunjukkan bahwa dia tuh punya kuasa yang besar berarti anak buahnya tuh sangat menghormati dia akan menghormati dia dengan semakin besarnya itu tanduk jadi itu lambang dari suatu kekuasaan oke tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir oke aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat ke utara ke selatan kenapa menanduk itu ibarat itu bahasa untuk mengatakan bahwa ini domba jantan ini sedang menguasai daerah ibaratnya dia mencaplok-caplok daerah ibaratnya seperti itu domba jantung jantan yang menanduk ke barat ke utara ke selatan oke ini ternyata belum direkam oke jadi domba yang menanduk ke kanan, ke kiri ke depan, ke belakang itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia itu sedang mencaplok wilayah-wilayah jadi dia berusaha untuk mengambil wilayah-wilayah ya kan oke ini aku mengangkat melukaku tampak sekor domba jantan berdiri di depan sungai itu tanduknya dua dan kedua tanduk itu tinggi tetapi satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat ke utara ke selatan dan tidak ada sekor binatang pun yang tahan menghadapi dia dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya artinya semua binatang itu ditaklukkan oleh si domba jantan tersebut ini bicara tentang mencaplok-mencaplok wilayah ya kan kerajaan nanti kita akan bahas kita akan buka apa sih sebenarnya ini ngomongin kerajaan apa bahkan sebenarnya bukan kita yang buka nanti Gabriel yang membuka malaikat tetapi sementara itu aku memperhatikannya sementara aku memperhatikannya ternyata muncul binatang lain yaitu seekor kambing jantan datang dari seluruh barat yang selalu limitasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya ia datang kepada domba jantan yang dua tanduknya yang tanduknya cuma dua itu dan yang dilihat dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat oke ini untuk bisa memahami apa namanya ilustrasinya yang dilihat oleh Daniel ada ini dia melihat ada domba jantan ini kan tanduknya besar dan kuat artinya dia sebenarnya perkasa saking perkasa yang kita mengatakan bahwa dia itu binatang-binatang pada takut sama dia jadi tidak ada yang berani menguasai tidak ada yang berani jadi dia ditaklukkan mereka itu ditaklukkan oleh domba jantan ini ternyata lagi si Daniel ingin memperhatikan domba jantan tersebut muncullah ini domba ini domba binatang ini yaitu he goat atau kambing jantan anehnya itu kambing jantan dia punya tanduk kok di tengah mata dia bilangkan coba kita perhatikan lagi kita kembali ke tempatnya tadi tampak tampak sekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tandak dan dia punya satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya biasanya kalau misalnya tanduk itu kan kambing ada di kiri kanan nah ini enggak ini ya di tengah-tengah mata artinya apa? kita lihat ini tanduknya ada di tengah mata mata itu adalah lambang dari hikmat sesuatu yang melihat artinya kalau kita bicara tentang mata dia melihat dia melihat bukan dalam arti dia melihat secara fisik tapi dia melihat dalam arti dia memahami apa yang terjadi dia discerning gitu loh dia bisa apa ya nangkep lah berarti nyambung lah gitu loh bisa apa istilahnya apa ya discerning discerning itu apa ya bahasa Indonesia kira-kira ada yang bisa bantu enggak discerning itu discerning saya tulis aja discerning seperti apa tulisnya nanti bisa dicek di dalam kamus discerning itu dia bisa memahami memahami apa artinya apa yang sedang terjadi dia secara dia bisa meng-internalize apa yang sedang terjadi nah tanduk yang keluar dari mata di tengah mata sebenarnya memberikan memberitahukan bahwa dia ini cara dia menguasai wilayah-wilayah itu sesuai dengan hikmat yang dia punya jadi saking dia discerningnya itu dia punya hikmat dia punya strategi dia bisa membaca situasi dengan 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 jago dengan tajam dan berdasarkan kekuatan kelihayan dan kehikmatnya itu dia mulai menyerang atau mulai mencaplok wilayah-wilayah lain itu tanduk yang ada di tengah-tengah mata itu artinya nanti kita akan bahas Gabriel akan menunjukkan ini ngomongin siapa ini gitu ketika itu Daniel tentu tidak tahu oke terus lanjut kita lihat bahwa ternyata dia bilang nah ini apa ini kita melihat oke kita lihat apa lanjutan lanjutan omongannya itu lanjutan dari penglihatan tersebut dia melantik ayat 6 dia datang pada domba jantan yang kedua yang dua tanduknya yang kulihat berdiri di depan sungai itu lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat pokoknya menyerang menyerang itu domba jantan yang tadinya tanduknya dua dan tanduknya besar aku melihat mendekati domba jantan itu mengeram lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia diempaskannya ke bumi diinjak-injaknya dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya jadi yang kita lihat adalah yang Daniel lihat adalah si domba jantan yang tadi dia ceritakan sebelumnya yang muncul duluan ini kalah nih tadinya dia yang mengalahkan semua binatang lain tapi ternyata ini orang ini orang lagi ini binatang si kambing yang dengan tanduk yang di tengah mata itu ternyata bisa mengalahkan si domba jantan ini oke itu yang dia lihat nah kita lanjut lagi apa yang dilihat Daniel kambing jantan itu ayat 8 kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya jadi nih kambing nih saking dia jagu dan saking dia kuatnya dia membesarkan dirinya tapi ketika sampai pada puncak kuasanya patahlah tanduk yang besar itu lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit oke what is he talking about tinggal ngomongin apa sih sebenarnya oke ini ada ilustrasinya awalnya ini si kambing jantan itu punya tanduk yang keluar dari tengah mata ya kan itu yang dilihat kita bicara tadi bahwa tanduk itu adalah lambang dari kekuasaan semakin besar tanduk seekor binatang itu berarti dia itu kayak alfanya alfa atau pemimpin rombongannya dia yang paling dia kingnya lah ibaratnya seperti itu dia itu menunjukkan kekuasaan dia nah yang keluar dari di antara mata itu berarti kekuasanya dia keluar dari hikmat bukan keluar dari kekuatan fisik tapi dari hikmat dari jadi ini ini kambing atau kerajaan apapun itu dia punya strategi yang sangat kuat dia pinter melihat situasi dia pinter berpolitik dia pinter lah pokoknya dia discerning sekali sehingga areanya dia punya kuasa dari sana ternyata kita baca tadi ini tanduk yang tadinya satu patah di tengah dan patahnya itu malah digantikan oleh empat tanduk yang lebih kecil satu, dua, tiga, empat yang kiri, kanan, depan, belakang jadi ibaratnya keempat mata angin jadi dia tidak berderet tapi seperti membuat lingkaran sesuai dengan mata angin itu yang kita lihat itu yang Daniel lihat ketika itu alright, lanjut kita lihat lanjutannya maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat berkasa eh, sangat besar ke arah selatan ke arah timur dan ke arah tanah permai jadi dari salah satu tanduk itu muncullah tanduk yang kecil yang menjadi menjadi besar bahkan sampai pada bala tentara langit jadi dia semakin besar jadi dia ada dari salah satu tanduk itu muncullah tanduk yang kecil oh, ini saya mau tunjukkan yang ini ini salah satu tanduk ini ya kan ternyata muncul tanduk yang kecil ini dia nih ya kan saya tidak tahu bisa melihat mouse-nya tidak ya ini tanduk yang kecilnya di depan mata yang kiri yang kanan kanannya dia itu ada tanduk yang kecil dan dari tanduk inilah muncul apa, kerajaan yang lebih besar dia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit dan dari bala tentara itu dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun yang membesarkan dirinya dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari di tempatnya yang kudus yang didobohkannya nah ini yang agak aneh suatu kebaktian diadakan secara fasik lalalala ini kayaknya salah salah bahasanya oke kita lanjutkan dari sini deh oke ini belum sampai sini oke nah ini ayat 11 mengatakan ini melawan melawan bos besar ya sar itu prince sebenarnya melawan sar hadzawa itu prince dari atau bos bos besar bos besar dari bala tentara itu dan dirinya dan darinya dipisahkannya korban sehari-hari imimenu harim hatamid jadi korban-korban itu kan diberikan setiap hari pagi, siang, malam pagi, siang, malam itu dibayat suci dan korban-korban sehari-hari itu akhirnya diambil dari si sar hadzawa tersebut jadi si chief atau bos besar dari tentara itu ini kayaknya kita bicara tentang imam besar dia lah yang dia lah yang bosnya kan bosnya yang paling besar pokoknya dia ini diambil pelayanan penyembahan korban itu diambil darinya dan tempat kudusnya dihancurkannya makhon mikdashonya itu di wehushlah jadi dihancurkan dalam arti itu sebenarnya wehushlah itu kayak dilempar gitu dibanting dibanting dan dilempar dan dihancurkan itu yang dilakukan oleh si si tanduk yang kecil yang baru muncul tadi suatu kebakti yang diadakan oke ayat 12 nya salah ayat 12 nya kita lihat ada disini gak ya oke tzawa tinaten al hatamid jadi sebuah bala tentara dikirim untuk melawan dikirim untuk menentang korban penghapusan dosa yang sehari-hari ini mengulang yang tadi dan kemudian dia bukan cuman membanting mezbah yang tadi dibahas di dalam ayat 11 dia juga yang dia lakukan adalah dia melemparkan kebenaran ke tanah betashlech emet dia bilang dia melemparkan atau membanting kebenaran di atas tanah ini bahasanya bahasa aram ya bukan bahasa ibrani jadi agak kagok dan melemparkan kebenaran ke tanah dan berhasil di dalam dan dia berhasil di dalam segala sesuatu yang dilakukannya ini bicara apa sih sebenarnya kita pusing gitu ini ngomongin apa gitu loh ada kambing ada domba terus ada tanduk-tanduk terus kemudian ada tanduk kecil dan tanduk kecil itu lebih ngeri kenapa dia lebih ngerinya karena dia ternyata mengotori mezbah lah menghancurkan mezbah lah habis itu melemparkan kebenaran lah maksudnya apa gitu kita kembali ke yang tadi kita kembali ke ini ke sini dan kita kita lihat bahwa ternyata kemudian ku dengar seorang kurus berbicara dan seorang lain berkata kepada yang berbicara itu sampai berapa lama berlaku penglihatan ini yakni korban sehari-hari dan kepastikan yang membinasakan tempat kurus yang diserahkan dan bahwa tentara yang diinjak-injak oke artinya ketika si Daniel itu melihat dia paham bahwa ini bicara tentang korban sehari-hari yang akan dihancurkan dihapus ini bicara tentang kefasikan kejahatan orang apa sih orang yang menentang kebenaran akhirnya dia membinasakan ini bicara tentang tempat kudus yang diserahkan atau tempat kudus yang dihancurkan sebenarnya tempat kudus itu bicara dengan baik suci yang dihancurkan dan bala tentara yang diinjak-injak artinya bala tentara ini dalam arti orang-orang yang membela kebenaran yang membela kebenaran yang dihapus ini torah bukan kebenaran apa mereka ini diinjak-injak mereka ini dianyaya entah dianyaya entah di-torture pokoknya tidak dihormati diinjak-injak kemudian jawab dia bilang ada salah satu orang di dalam penglihatan Daniel jawab juga makanya menjawab sampai lewat 2.300 petang dan pagi lalu tempat kudus itu akan dipulihkan 2.300 petang dan pagi ini bahasanya sama dengan Daniel 9 ketika dia bilang 2.300 hari yang dia maksud adalah sebenarnya 2.300 tahun dalam 2.300 tahun hal ini terjadi baru setelah itu semuanya akan dipulihkan apa yang dipulihkan dia bilang tempat kudus itu akan dipulihkan ini bicara tentang baik suci dan mezbah kita melihat ini salah gimana tadi 2.300 ini gak urutannya gak salah di 2.300 pagi dan malam ini dari 8.13 sampai 14 Alpain Beselos Meot 2.300 ini harus diingat-ingat pokoknya ada angka 2.300 pagi dan malam maksudnya adalah 2.300 tahun oke ini angka harus diingat-ingat 2.300 coba diingat-ingat 2.300 nah sekarang kita sampai kepada tempat bagian dimana Gabriel akhirnya membocorkan membocorkan apa artinya dari penglihatan tersebut ayat 15 sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki dan aku mendengar dari tengah sungai ulai itu suara manusia yang berseru Gabriel buatlah orang ini memahami penglihatan itu jadi ceritanya si Daniel itu melihat ketika aku dia bilang ketika aku Daniel lagi melihat penglihatan tersebut dan lagi otaknya tuh lagi berpikir lagi berusaha untuk memahami lagi berusaha memahami tiba-tiba ada suara bilang eh Daniel eh Gabriel udah kasih tau lah itu orang supaya dia bisa memahami penglihatannya kayaknya dia kagak mengerti itu yang dikatakan oleh orang itu yang kita cuman cuman bilang bahwa ada suara lah gak habis kasih tau aja lah dia soalnya ini melihat Daniel ini lagi pusing melihat penglihatan dia bingung ini artinya apa maka muncul lah dia si Gabriel lalu datang lah ia ke tempat aku berdiri dan ketika ia datang terkunjutlah aku dan jatuh terkelungkup soalnya ada malaikat muncul tiba-tiba jadi dia jatuh terkelungkup lalu dia berkata kepadaku pahami lah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa ya lah tentang akhir masa akhir jaman oke lah itu tentang akhir jaman oke udah terjadi belum ini ya tapi yang kita yang kita baca ini udah terjadi belum kalau udah terjadi berarti kita udah di akhir jaman kalau belum terjadi berarti kita masih menunggu-nunggu nah sekarang si Gabriel ini sedang akan apa namanya membuka rahasia dari arti penglihatan tersebut gak usah terlalu imajinatif langsung aja kita lihat apa kata Gabriel biar Gabriel yang memecahkan teka-tek ini sementara ia berbicara dengan aku aku jatuh pingsan pingsanlah aku terkelungkup ke tanah tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali lalu berkatalah ia kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini sebab hal itu mengenai akhir jaman nah kita melihat ternyata dia bilang ini kodenya kode domba jantan yang kau lihat itu domba ya yang pertama dengan kedua tanduknya tanduknya yang dua itu ialah raja-raja orang media dan persia oke great so we know that now kita melihat ram and hego kita melihat ternyata si domba ini adalah media dan persia oke that's what he said itu kata si Gabriel oke lanjut kita lanjut dan dia bilang di ayat 21 kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani raja negeri Yunani oke ini melekhiavan itu ah ini ah oke dia munculnya benar-benar belakangan melekhiavan itu raja Yunani itu dan dia bilang hu hu hamelekh hakishon berarti dia adalah raja pertama oke kita tahu bahwa dia ini adalah raja pertama dari Yunani jadi disini sudah bilang melekh yavan itu berarti raja Yunani dan dia bilang raja negeri yang mana dia bilang hu hamelekh hakishon artinya dia itu raja yang pertama alright let's see yang kambing itu ternyata adalah Yunani dan kita melihat yang yang horn itu adalah raja pertama Yunani alright raja pertama Yunani raja pertama Yunani itu siapa sih coba kita cek ya mari kita lihat kita selidiki bareng-bareng kita lihat mari kita lihat ini kita ketik Alexander first king of ancient Greece raja pertama dari Yunani yang kuno yang kuno dong bukan yang zaman kita kalau yang zaman kita pasti orangnya beda coba kita cek ah oke kita dapat Alexander the Great right so yang Gabriel itu memang menunjuk raja pertama dari Yunani kuno itu bagi kita kuno bagi Daniel belum datang si raja ini oke bagi kita kuno ha berarti yang sudah terjadi harusnya Daniel 8 ayat 8 dia bilang raja pertama Yunani ini horn ini horn ini apa sih tanduk ini yang di tengah-tengah itu adalah menunjukkan raja pertama Yunani yang adalah Alexander the Great which is masuk akal karena Alexander the Great itu orang yang pintar sekali dia meninggal masih muda sekali di umur usia 30-an dan dia itu pintar sekali jadi ketika dia menguasai mencaplok negara-negara lain kerajaan-kerajaan lain dia memakai strategi yang lihai jadi dia enggak seperti raja-raja sebelumnya yang barbaric memakai kekuatan enggak dia itu pintar sekali sangat intelligent jadi kekuatan militernya itu tergantung dengan strategi intelijensinya dia intelligence-nya jadi ibaratnya dia punya Mossad dia punya strategi itu keren sekali itu Alexander the Great itu sebabnya si tanduk itu muncul dari antara dua mata kenapa? untuk menunjukkan bahwa dia itu punya strategi atau hikmat yang cukup besar yang yang dalam dan kekuasaannya itu keluar dari hikmat tersebut dari strategi tersebut oke right so sekarang kita mau melihat bahwa ketika dia dipatahkan ini tanduknya ya kan ada empat yang muncul ya ada empat apa itu namanya empat tanduk yang muncul kita lihat ini tanduknya siapa aja kita lihat kita baca dulu dari si Gabriel Bircher apa dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul empat buah itu berarti artinya apa? empat kerajaan akan muncul dari bangsa itu tetapi tidak sekuat yang terdahulu makanya dia kecil-kecil oke sekarang kita mau konfirmasi bener gak Alexander itu ketika dimati akhirnya keluarlah kerajaannya kerajaan dia terpecah menjadi empat harusnya kan gitu dia bilang ada empat kerajaan yang muncul dari bangsa itu betul kan? artinya ketika dia mati ketika tanduk itu patah harusnya ada kerajaan ada empat kerajaan yang muncul dari kerajaannya dia coba kita cek bener gak? let's check Alexander the Great kita copy kita lihat Wikipedia apa yang kita cari? coba kita cari yang mana ya ah death kematian kematian dan pergantian atau perubahan ya replacement ya succession after death disini kita lihat division of the empire atau pembagian dari kerajaan dia kita lihat klik disini pembagian dari kerajaannya bla 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 ini saya udah baca sih jadi makanya sebabnya itu sebabnya saya tahu matnya dimana after the assassination la 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 kita lihat Hellenistic world dunia Hellenistic dunia Hellenistic itu berarti dunia Yunani itu akhirnya masuk menjadi empat stable power blocks empat kekuatan block ya kekuatan apa kekuatan block atau empat kerajaan yaitu kerajaan ini Ptolemic Egypt kerajaan Silosid Mesopotamia in Central Asia ini satu kerajaan ini kerajaan kedua kerajaan ketiga adalah Atalit Anatolia dan kerajaan empat adalah Antigonid Macedon bingo benar kan berarti si Gabriel gak salah kita lihat disini ternyata ini empat-empatnya adalah Ptolemic Egypt Silosid Mesopotamia susah amat sih namanya anyways ada empat oke sekarang kita lihat lanjutannya apa kata si Gabriel ayat 22 oke itu empat kerajaan akan muncul dan seterusnya dan pada akhir kerajaan mereka apabila orang fasik telah penuh kejahatannya maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu maksudnya apa sih muka yang garang muka yang garang dalam bahasa Indonesia muka yang garang it's not muka yang garang saudara-saudara ini 12 tadi udah ini kebenaran dilempar ke tanah ah ini ya 8 ayat 23 Azpanim panimnya sih memang benar muka ya tapi Azpanim itu istilah atau idiom yang mengatakan yang artinya arrogant arrogant atau sombong dan pada akhir kerajaan mereka apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya maka akan muncul seorang raja raja yang arogan atau sombong bukan yang garang bukannya kalau garang mungkin di terminal tapi raja ini arogan dan sombong katanya dan pandai menipu arogan dan sombong ini sesuatu yang menarik karena kata Azpanim dalam gematria Azpanim itu adalah 256 ini dari Mayaniha Yishwa dan ini mirip sekali dengan kerajaan selanjutnya yang menggantikan si siapa namanya si si Alexander the Great setelah Greece itu setelah Yunani apa yang menguasai Israel Roma Roma itu ya tanduk kecil itu loh tanduk kecil yang muncul belakangan itu Roma dari mana kita tahu karena menurut Mayaniha Yishwa kata Roma dalam bahasa Ibrani adalah Romi ini nulisnya seperti ini ya dan gematerinya dia adalah 257 memang tidak sama tapi lebih baik jangan sama karena apa karena kalau 256 pun itu udah buruk itu artinya bahwa Roma itu mencapai level tertinggi dari kesombongan jadi kesombongan itu atau arogan itu nomornya 257 nah dia itu 26 lumayan lah gak terlalu sombong-sombong amat kalau sombong banget ya udah mentok itu 257 jadi Roma itu dianggap sombong sekali karena udah tinggal satu langkah udah sombong mutlak lah udah raja dari segala kesombongan tapi Roma masih oke lah masih 256 gak oke juga sih tapi anyways itu yang hendak dikatakan jadi Roma ini dia menunjukkan ke Roma jadi yang raja yang punya azpanim itu muka arogan atau bukan garang kata Eli itu adalah Roma dan Rashi mengatakan karena di dalam bahasa Ibrani dibilang ubeharit malhut malhutam artinya di akhir kerajaan mereka di akhir kerajaan mereka di akhir kerajaan tersebut nah si Rashi Rashi mengatakan bahwa ubeharit malhutam itu ini menuju pada akhir kerajaan mereka yaitu Roma dan bukan cuman akhir dari kerajaan bukan cuman kerajaan terakhir sesudah kerajaan terakhir sesudah yang 4 kerajaan itu tapi juga yang terakhir dari Roma yaitu raja terakhir yaitu Vespasian atau Titus Vespasian atau Titus kenapa yang ditunjuk dia kenapa kan ini dia bilang kan gini ya dia bilang pada dan pada akhir kerajaan mereka apabila orang-orang fasih telah penuh kejahatannya maka akan muncullah seorang raja yang arogan dan sombong yang pandai menipu ini bicara tentang Vespasian atau juga disebut Titus why apa yang dia lakukan sehingga dianggap oleh Alkitab ini sombong banget ternyata kita lihat ya kita mau coba perhatikan kita cek apa sih yang dilakukan oleh si Vespasian itu Vespasian dari tahun 69 AD EU kita bilangnya era umum ya dan mati tahun 79 pada saat dia itu menguasai Israel apa yang terjadi ada apa yang terjadi yang terjadi adalah kehancuran dan kebakaran Yerusalem tahun 70 jadi dia itu kan meninggal tahun 79 ini dia dihancurkan di bawah kekuasaan dia tahun 70 Yerusalem itu dihancurkan dibakar dihancurkan kalau yang udah pernah ke Israel dia tau apa yang saya maksud waktu kita datang ke ada satu tempat dimana kita bisa melihat batu-batu yang besar dijatuhkan dari atas dijatuhkan dari tembok-tembok baik suci itu jatuhnya jatuhnya itu bukan batu-batu kecil-kecil yang ukuran 10 x 15 cm tapi jatuhnya gede-gede yang ukurannya bertonton jadi dia jatuhin dari atas dan tingginya itu gak cuma satu lantai-dua lantai tapi banyak lantai mungkin sekarang 10 lantai itu dijatuhkan dari atas sampai ke jalan dan kita melihat saking itu batu besar banget jalannya itu sampai rusak sampai dekok sampai sampai membuat lubang dan kemarahannya si Vespasian itu sedemikian rupa dan bisa kita lihat dari kerusakan yang ada di jalan-jalan tersebut sampai sekarang kalau kita ke Yerusalem kita bisa melihat batu-batu tersebut batu-batu yang dijatuhkan dan itu bagi kita adalah arugansinya dia dia sombong sekali dia membakar Yerusalem dia sombong belagu banget menghancurkan baik suci yang yang kedua dia belagu banget dia pikir dia itu Tuhan dia menentang Tuhan luar biasa sampai bisa dia menghancurkan seperti itu itu yang dilakukan si Vespasian artinya kita udah tau ya bahwa ini memang dia yang terjadi memang apa sudah terjadi oke nah pertanyaannya sekarang kita kembali di 2300 ini sesuatu yang menarik banget oke dia bilang sampai kapan sih hal ini terjadi Alpayim Veshalosh Meot 2300 tahun 2300 tahun dari tahun kapan ya kita bicara dari tahun kapan dari tahun Daniel 8 dari dia nih dari munculnya si ini nih si Alexander the Great kita udah bahas tadi sekarang kita mau lihat ya Alexander the Great let's go back there coba kita lihat Alexander the Great here it is Alexander sebentar ya saya cek when did Alexander the Great not die tapi conquer Jerusalem 332 kita cari hitungan eh cari kolkulato 332 adalah tahun dimana dia mulai masuk ke Jerusalem dia menguasai Jerusalem alright 332 oke jadi kalau kita ngitung 332 kok gak mau deh 332 eh salah 2300 tahun kemudian itu tahun berapa ya kita hitung plus 2300 1968 apa yang terjadi di Jerusalem tahun 1968 mari kita lihat sampai sekarang bisa mengerti ya kita lagi mencari kita lagi mencari apa ya 2018 gak boleh hitung ngitung ya bu kan 332 itu sebelum sebelum era umum sebelum era umum itu jadi jadi minus kan minus 332 minus 332 terus kita tambah tahun tahunnya 2300 which means jatuhnya ke 1968 1968 apa yang terjadi tahun 1968 apa yang terjadi ya kira-kira ada yang mau ini gak ada yang mau debak gak perang 6 hari betul perang 6 hari ini apaan sih salah ya perang 6 hari itu tahun tahun berapa perang 6 hari 1967 right liberation of Jerusalem ini ada hubungannya dengan si perang 6 hari itu tahun 1967 tahun 1967 Yahudi itu perang sama Arab dan menguasai Israel saya ingat waktu Rabi Singer itu cerita begini pada hari dimana Jerusalem akhirnya jatuh ke tangan orang Yahudi mereka itu di radio belum ada internet internetnya masih di dalam progres jadi progres penciptaan jadi ketika itu yang mereka lakukan adalah mereka beritakan di Amerika dan di seluruh dunia melalui internet bahwa di radio radio Yahudi bahwa kita telah menguasai Jerusalem dan Jerusalem ada di tangan kita gitu katanya dan semua orang nangis di dapur dia bilang dia ingat neneknya itu nangis di dapur Rabi Tovias ingat cerita dia nangis di dapur kenapa itu sesuatu yang mengharukan ya ampun setelah 2300 tahun ya ampun akhirnya Jerusalem jatuh tangan mereka dan Jerusalemnya bukan cuman sekedar Jerusalem pinggiran tapi Jerusalem yang ada tempat baik sucinya itu baik temple mountnya atau gunung gunung apa sih bukit baik sucinya oke kenapa jadinya ke 1968 karena perangnya baru 1967 kan bersih-bersih segala macam gitu kan dan akhirnya tahun 1968 adalah kita lihat kita cek Jerusalem Jerusalem 1968 celebrating Jerusalem day is a national holiday marching the reunification of the city after the six day war jadi tahun bulan Mei 1968 akhirnya ditetapkan pada bulan itu ditetapkan itu adalah hari raya nasional seluruh orang Yahudi di seluruh dunia terutama di Israel dan hari raya itu adalah hari raya merayakan kemenangan dia kemenangan Israel atas Jerusalem keren gak aja banget gak sih waktu pertama kali ya saya belajar tentang ini ya saya waktu itu Bible study sedikit sama Rabbi itu dan dia ngajarin hal itu saya pikir gue gila banget ya Gabriel dan Tuhan itu dan Daniel bisa melihat prophecy-nya begitu dasyat begitu asyik begitu akurat dan ternyata maksudnya yang saya herankan adalah terutama yang minggu lalu kita bahas dua minggu lalu kita bahas apa tiga minggu ya tentang Ezra semua orang bilang bahwa Zionis-Zionis yang pulang ke Israel ya kan semua perang-perang itu itu semuanya adalah ya itu cuma sekuler-sekuler aja lah bisa-bisanya mereka tapi ternyata enggak loh semua yang terjadi sepanjang sejarah itu persis sama dengan apa yang ditulis oleh Ezra dua tiga minggu lalu kan kita bahas tuh dan semua yang terjadi di Daniel ternyata menunjuk kepada perang-perang atau kejadian-kejadian sekuler yang kita bilang sekuler di generasi kita which means apapun yang terjadi di Israel perang atau apa sekuler atau enggak you know itu Tuhan loh ya kan itu Tuhan loh apa yang terjadi tahun 1967 dan 1968 itu bukan Netanyahu itu bukan eh bukan Netanyahu ketika itu ya itu bukan Perdana Menteri Israel yang yang sekuler semua orang Arab kan nuduhnya alah ini kan kerjaannya orang sekuler semua dan juga orang Karait dan orang-orang Yahudi yang anti-Zionis ada loh orang Yahudi yang anti-Zionis mereka kenapa bilang anti-Zionis dia bilang alah Israel kan harusnya jadi dibuat oleh Mesias bukan oleh orang-orang sekuler kayak kalian gitu tapi enggak ternyata enggak loh itu udah dinubatkan Daniel udah ngeliat ribuan tahun yang lalu dan Gabriel juga udah kasih tunjuk ini yang akan terjadi itu dahsyat banget loh artinya ya mungkin yang kita lihat Israel tuh bener-bener messed up kadang-kadang ya kadang-kadang aduh kita gergetan nih ini banget ya sekuler banget apalagi kalau pernah datang ke Israel saya ke Israel waktu bulan Juni selama satu bulan saya tinggal di tempat-tempat yang memang religius tapi ada kalanya saya tinggal saya tinggal 10 hari di tempat yang enggak religius oh my god saya kesel sekali rasanya ngapain gue datang ke sini kenapa enggak di Jakarta aja sama aja gitu tapi terus saya kesel kenapa orang-orang Israel itu ya kenapa orang-orang Israel yang sekuler-sekuler kenapa sih mereka ada di sini kenapa mereka ngerusak suasana kekudusan aja gitu maksudnya seperti itu tapi ternyata enggak loh ternyata itu Tuhan juga ternyata ini tentara-tentara ya itu Tuhan juga yang yang taruh ini udah ditentukan dari sejak sejak Daniel sejak jauh jauh di ribuan tahun yang lalu nah sekarang kita bisa melihat bahwa apapun yang terjadi in the end pada akhirnya semua ini terjadi karena Tuhan yang mau karena ini semuanya Tuhan yang yang atur dasyat kan baiklah saudara-saudara sekarang jam berapa ya sampai di sini dulu kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa diketik oke bulina dulu dalam tanah jelas dikatakan sudah menggemurah juga bertanyaan kenapa hasil mengizinkan adanya ya begitu lah di tengah-tengah kekudusan eh maksudnya kalau ada kekudusan pasti ada harus ada keseimbangan gitu mau gak mau apa boleh buat kita biarkan aja what can we do dan ini 814 sebut kalau waktu kudus yang dimaksud waktu suci itu ya bukan yang dimaksudkan adalah dipulihkan dalam arti gini selama ini itu tempat itu kan ditempel-tempel ya tadi kan kita bahas diinjak-injak lah dihancurkan dan segala macam sekarang tempat itu udah gak udah kosong udah gak ada lagi yang nginjak-nginjak gak ada lagi yang maksudnya itu tempat itu yang kita bilang tempat itu adalah baik suci ya tempat baik suci ya bukit-bukit bahasa Inggrisnya Temple Mount bahasa Inggrisnya apa ya bukit baik suci kali ya dulu itu dihancur-hancurkan diinjak-injak dan gak dihormati gitu loh tapi sekarang karena ada di tangan kita kita mau memastikan bahwa itu gak terjadi gitu loh itu di tempat menjadi tempat kudus walaupun disana masih Arab yang berkuasa itu pun dari Tuhan karena apa sebenarnya baik suci Temple Mount itu bukit baik suci itu kita gak boleh naik loh orang-orang kita orang-orang Yahudi itu gak boleh naik ke atas kenapa? karena kita Tumah kita itu masih kotor harusnya untuk naik ke atas kan kalau zaman dulu untuk naik ke baik suci ke Temple Mount bukit baik suci kita harus big way dulu bersih-bersih dulu baru kita naik terus kalau perempuan itu lagi hide gak boleh naik ke atas gitu loh tapi sekarang ini banyak orang-orang Yahudi yang pengen naik ke atas dan setiap kali ada yang mau naik di entrance-nya itu ditulis di bagian tempat masuknya itu ditulis di gerbang masuknya dalam bahasa Ibrani dalam bahasa Inggris ingatlah bahwa kita gak boleh naik sebenarnya ke atas jadi kalau mau naik moleh silahkan naik aja tapi kita sebenarnya gak boleh naik karena kita tuh najis kita harusnya kalau mau naik kita menyucikan diri dulu kita make way dulu kita apa dulu dan kita gak ada gak ada korban yang bisa kita berikan untuk menyucikan diri kita gak ada red heifer itu heifer atau hiver sih gak ada sapi merah itu apa sih namanya sapi merah ya lembu merah bisa menyucikan diri harus potong sapi merah tersebut lalu abunya itu dipakai untuk mencuci kita mencuci diri kita itu nah baru dari situlah kita bisa naik ke atas tapi kan gak ada prosedur itu kalau gak ada prosedur makanya kita gak boleh naik tapi Tuhan itu pun dari Tuhan bahwa Temple Mount itu dijaga oleh wakaf wakaf itu polisi Arab jadi bukan polisi Israel yang menjaga tapi polisi Arab memastikan supaya orang Yahudi tidak naik kalau mereka sih alasannya jahat alasannya karena eh najis loh ini kan ini kan masjid lo gak boleh naik gitu loh tapi alasan Tuhan untuk melakukan itu adalah karena Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya orang Yahudi gak naik karena memang gak boleh karena kita emang kotor terlalu kotor jika 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 penyerahan kembali penyerahan kembali penyerahan kembali I don't know kayaknya saya gak pernah tahu ya penyerahan kembali Bukit Said Bait Suci kepada wakaf kepada wakaf yeah I don't know tapi ya seperti yang saya bilang itu kayaknya proses segala macam karena sebelum ada Bait Suci dan sebelum semua ritual-ritual itu dikembalikan ya Tuhan kasih kasih pagar gitu loh ada satu hal yang sangat menarik di dalam di dalam Torah mungkin minggu depan saya akan carikan ayatnya dan di dalam Talmud dikatakan bahwa tembok itu aku minggu depan dua minggu lagi kali ya yang berikutnya tembok ratapan itu yang kita bilang dengan western wall atau kotel ternyata itu sudah dinubuatkan bahwa disitu Tuhan Tuhan kehadiran Tuhan Shikina Tuhan itu ada disitu dia gak akan lepas dari tembok itu jadi yang lain-lain kan Bukit Suci Bukit Bait Suci nya kan udah hancur tembok Bait Suci udah hancur tempat Temple Mount nya itu dikuasai wakaf tapi Tuhan biarkan aja Shikina nya itu tetap linger tetap ada di atas tembok western wall tersebut dan ternyata itu dinubuatkan ada di dalam Kidung Agung dan ada di dalam Talmud dan itu dasar sekali dan itu yang terjadi jadi dikatakan disitu bahwa semua tembok akan runtuh kecuali tembok barat dan disitulah Shikina Aku akan berhadir dia tetap ada selama ribuan tahun gak akan pergi itu dasar kan jadi itu pun dari Tuhan gila loh ya kan itu pun dari Tuhan begitu detail gitu ininya jadi orang Yahudi gak boleh naik gimana hukum gak boleh gak boleh orang Yahudi gak boleh naik jadi maksudnya secara ritual kita impure kita tumah jadi gak boleh naik kitanya tapi kalau orang non Yahudi saya gak tau apakah non Yahudi itu akan ada hukumannya atau gak mungkin ada tapi di kita di Yahudi itu kita gak boleh naik sebenarnya Rabi memastikan supaya kita tidak boleh naik ke atas dengan cara ada tulisan tapi Tuhan memastikan kita naik ke atas yaitu dengan taruh wakaf ajap kan oke ada lagi terima kasih Terima kasih telah menonton!